Langsung aja, semalam tim Kopi Viral atas perintah dari Mbak Deborah sudah meminta kita semua para host untuk menuliskan sesuatu di dalam kertas dan dikirim ke Mbak Debo. Dan pagi hari ini Mbak Debo akan menganalisa, akan membaca semua karakter kita dari tulisan kita. Tunggu Abi, jadi kalau di analisa kita bisa dibaca pribadi kita dari tulisan, sifat kita dari tulisan. Kayaknya kalau Vicky gak usah nulis deh, liat di infotainment juga banyak. Oke, langsung, langsung, dari Vicky Mbak, hasil tulisan Vicky. Jadi kebetulan saya itu punya tulisan tangan Vicky yang 2013. Dia masih nyimpen loh guys. Oh my god, iya. 2013, ini 2013 Vicky. Bacain-bacain, bacaain. Kenapa gak karakternya? Beda. Boleh bacain gak? Boleh bacain gak? Beda-beda. Ini yang dulu. Nah, sedangkan ini yang, ini sebelum setenar sekarang. Ini yang belum tenar. Aku lagi nyusung, aku harus jadi apa, jadi apa ya? Aku lihat dong tulisannya apa sih sebelum dia terkenal seperti sekarang dikit ya, boleh ya? Biasanya, bahwasannya hidup itu tidak harus tersugesti menjadi salah kita manusia. Sangat baik, butuh pertolongan. Emang udah gak jelas? Sama, sama, sama. Oke, Mbak, langsung dengan tulisan sekarang. Nah, ini yang sekarang. Oke, silahkan. Apa yang Mbak ingin baca dari tulisan Vicky? Jadi, Vicky yang dulu, itu tidak sehati-hati Vicky yang sekarang. Yang sekarang banyak takutnya. Masa? Sekarang banyak takutnya? Ya, lebih ngerem lah daripada yang dulu. Karena kan barometernya ini masuk uang apa enggak kan? Gitu kan? Gimana gak ngeram? Ini lagi pelebaran jalan. Oke, tulisan ini udah ada tuh ya? Ini ada gambarnya bintang dan ombak. Ini juga tulisannya bisa dinilai seperti itu. Tapi tulisan aku sebagai cowok keren ya tulisan aku ya. Oke, kita fokus ya, kita fokus ya. Ini waktu terbatas supaya semuanya nyampe. Itu Mbak Debo menggarisbawahi dengan tinta merah, hancurkan. Sebetulnya, semua host kan mendapatkan instruksi yang sama. Membuat narasi dan menggambar ombak dan bintang. Oke. Hanya situ. Tapi hasilnya itu beda-beda semua antar host. Oke, kalau dari Vicky, Mbak, silahkan. Ya, memang menarik. Kalau dari Vicky, sebetulnya bintang itu menggambarkan aspirasi intelektual. Dorongan aspirasinya dia kemana. Dan ombak itu adalah menggambarkan kondisi emosional. Antara tulisan tangan dan hasil drawing testnya itu sama. Bahwa secara emosional Vicky lebih tidak selepas yang dulu. Oke, sekarang lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Kalau kamu oke, Anjot. Ombaknya kan, dia ombaknya kan tenang. Ombaknya tidak kaya. Tidak kaya. Ombaknya lebih flare. Oke. Itu kalimat kata hancurkan di garis merah itu kenapa? Bukan saya. Oke. Saya tidak tahu itu siapa. Jadi itu ya. Melani. Itu siapa selanjutnya? Selanjutnya Kamel. Melani. Kalau Kamel. Oh, Selin. 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 Tidak ada sampelnya. Tangan berapa sih, Mbak? 2013. 2013. 2013. 2013. Ini kata-kata gue. Aku ingin memimbing anakku supaya dekat sama Tuhan. Supaya punya bekal iman untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin sulit. Udah mak-mak banget tuh. Oke.